Sikumbang merah penghisap kembang jilid 25 asmaraman SKH Oping HOO Gadis ini merasa betapa dadanya lapang dan lega, tidak lagi tertindih duka yang ternyata hanya dibuat oleh angan-angan pikirannya sendiri Ia merasa bebas lepas dan nyaman Pada saat itu, Han Siong mendekati mereka Wah, ada apa ini kalian amat kelembira dan senyum-senyum Goat moi, hati haci jangan sampai terbuai oleh rayuan maut si pendekat metuk keranjang Hahaha Sintong Mana mungkin ia dapat terbuai rayuan Hatinya sudah melekat pada seseorang Cintanya hanya ditujukan kepada seseorang Tentu saja cigoat tersipu malu, ingin membantah akan tetapi karena di situ hadir Han Siong Ia pun tidak dapat mengeluarkan kata-kata melainkan Ihaha, tai hiap, hei hei, siapakah seseorang yang kau maksudkan itu tanyanya ingin tahu Karena dia menduga bahwa tentu hei hei ngawur saja, hanya untuk mengoda cigoat Hem, jangan kau pura-pura tidak tahu Siapa lagi kalau bukan Sintong Teg, Han Siong-Han Siong terbelalak, terkejut dan heran Juga cigoat terkejut, akan tetapi ia lalu lari dari situ menuju ke tempat di mana ayahnya dan orang-orang lain sedang menimbuni tiga makam dengan tanah, dengan muka berubah merah sekali Hei hei, bagaimana engkau bisa tahu? Ataukah engkau ngawur saja tanya Han Siong sambil mendekati hei hei, matanya memandang penuh selidik Tahu apa hei hei pura-pura tidak tahu untuk mengoda Tahu bahwa ia mencintaku ha-ha, yang matanya tidak buta tentu tahu Kira ia memandang kepadamu saja sudah jelas, belum lagi kalau ia bicara kepadamu tentu lebih jelas lagi Pandang mati seorang wanita yang jatuh cinta mudah sekali diketahui rahasia hatinya Ada kalanya sinar matanya bersinar penuh kagum, penuh harap, penuh penantian Ada kalanya sinar matanya itu redup seperti orang mengantuk, penuh tantangan, penuh penyahan, nampak malu-malu, mengandung kegenitan, ah, pendeknya, jelas sekali Kalau bicara, tentu suaranya akan menggetarkan lagu cinta, disertai senyum dikulum penuh arti Dan andai kata ia hendak menyembunyikan perasaan cintanya pun akan nampak jelas pada pandang matanya dan pada suaranya Ah, dia jatuh cinta tidak ketulungan lagi kepada Musim Tong, dan engkau bahagia sekali Ia seorang gadis yang cantik manis, gagah perkasa, mudah menerima kebijaksanaan dan, hem, wanita seperti itu pasti penuh gairah dan panas Hei Hei tertawa dan Hon Song mengerutkan alisnya, wajahnya menjadi muram Akan tetapi, diam-diam di akhiran mendengar ucapan Hei Hei itu yang jelas membuktikan bahwa Hei Hei memang seorang ahli wanita Untuk menutupi kemuramannya dia tersenyum Hei Hei, engkau sungguh seorang macu keranjang yang ahli wanita Bagaimana pula engkau bisa tahu tentang penuh gairah dan panas itu Hei Hei tertawa Mudah saja, sudah ada tanda-tandanya Lihat saja sinar matanya, seperti ada apinya Lihat saja tarikan mulutnya Bibir itu penuh gairah dan menantang Dan bentuk tubuhnya Hem, ia seorang wanita pilihan, Hon Song Sebaiknya engkau cepat memetik bunga yang sedang mekar cerah dan harum semerbak itu Hon Song Menarik napas panjang Engkau benar, Hei Hei Memang ia jatuh cinta kepadaku Dan inilah yang membuat aku pusing Aku tidak ingin menyakitkan hatinya Akan tetapi aku, aku tidak mungkin dapat membalas cintanya Kini Hei Hei tertegun Akan tetapi, dia lalu tersenyum Wahai sobat, kiranya engkau sudah jatuh cinta kepada wanita lain Kembali Hon Song terkejut dan mengamati wajah Hei Hei dengan tajam Seolah hendak menjenguk isi hatinya Kenapa pemuda ini tahu segala? Hem, bagaimana lagi engkau bisa tahu akan hal itu? Hahaha, engkau memang masih hijau dalam soal asmara, sobat Kalau ada seorang pemuda menolak cinta seorang gadis sehebat Nona O Chi Goat Tentu pemuda itu tidak waras atau miring otaknya Karena kulihat engkau ini bukan pemuda yang kurang waras atau miring otaknya Maka satu-satunya sebab penolakanmu sudah pasti bahwa engkau telah jatuh cinta kepada wanita lain Hon Song memandang kagum Hebat anak ini, pikirnya Otaknya demikian cerdas dan walaupun sikapnya ugal-ugalan dan ceriwis Namun harus diakui bahwa apa yang diucapkannya memang benar Dia menarik napas panjang dan kembali dia teringat kepada Bilian, gadis yang dicintanya Engkau memang benar, hei hei Dan setelah secara hebat dan tepat engkau mengetahui keadaan hati kami Aku ingin minta pertolonganmu Kau ceritakanlah kepada Chi Goat bahwa aku tidak mungkin dapat menerima cintanya Karena aku telah mempunyai pilihan hati gadis lain Hei hei tersenyum Wah, tugas berat itu Kenapa engkau tidak mau berterus terang saja ke Danya Ih, kau ini bagaimana? Ia belum pernah mengaku cinta Bagaimana aku akan menceritakan bahwa aku tidak dapat menerima cintanya? Pula, aku tidak ingin menyakiti hatinya Dan engkau yang ahli asmara ini tentu akan bisa mencari akal Agar ia dapat menerima kenyataan ini dengan tabah dan dapat mengerti penolakanku Hei hei menepuk mulut sendiri Dasar mulut usil Sekarang tertimpa tugas yang berat Hmm, katakan saja bahwa engkau tidak mampu melakukan itu Tidak perlu sungkan dan mencari alasan kata Hansi Ong Cemberut Hei hei, siapa bilang tidak mampu Pekerjaan begitu saja Menghadapi wanita Uhaha, sepele bagiku nah Jadi engkau mau? Bukan kata Hansi Ong Kini tersenyum Hei hei terbelalat Setan Engkau memancing kesanggupanku dengan mengatakan aku tidak mampu Ya Engkau penuh akal bulus dan tipu musliat Hansi Ong kata hei hei tertawa Aku hanya mencontoh engkau Baiklah, aku menyerah Aku yang akan menyampaikan kepadanya Walaupun hatiku akan hancur lebur Jadi debu melihat seorang gadis menangis karena patah hati Akan tetapi Untuk itu Engkau harus bersabar Dan selama beberapa hari kita tinggal di rumah keluarga Ong Berjelah waktu sepekan untukku Sepekan Biar sebulan pun boleh Engkau tinggal di rumah mereka Dan aku melanjutkan perjalananku Enaknya Kalau begitu Aku pun tidak akan sudi Engkau harus menemani aku di rumah itu Sampai aku selesai dengan tugasku Bagaimana kembali Hansi Ong menarik napas panjang Baiklah, mari kita ke sana Agaknya sudah selesai penguburan itu Dan kini tinggal sembilah yang sebagai penghormatan terakhir Mereka bergandeng tangan sebagai dua orang sahabat yang akrab sekali Menuju ke makam baru yang rupanya sudah selesai ditimbuni tanah itu Memang Hei Hei dan Hon Song saling merasa suka dan akrab Merasa seolah ada pertalian hubungan di antara mereka Betapa tidak Sejak terlahir di dunia ini Keduanya memang mempunyai hubungan akrab sekali Jalan hidup mereka saling kait-mengait secara aneh Memang bukan sanak bukan kadang Akan tetapi sejak lahir sampai menjadi besar Hei Hei menempati hidup Hon Song dan seolah dia menjadi Hon Song kedua Sejak bayi dia dipakai menjadi pengganti Hon Song yang disembunyikan orang tuanya Dan dia mengalami banyak sekali hal hebat karena dia disangka Hon Song Dan setelah dewasa, mereka berdua sama lihainya Memiliki tingkat kepandayan yang berimbang Bahkan keduanya selain menjadi murid orang-orang sakti dan menerima gemblengan ilmu silat Juga keduanya mahir ilmu sihir Ketika semua orang selesai bersembah yang di depan tiga buah makam itu untuk memberi penghormatan terakhir Tiba-tiba terdengar suara kelenengan kecil yang nyaring Semua orang menengok ke arah suara itu dan melihat tiga orang pendeta lama yang berjubah merah dengan langkah lebar menuju ke tempat itu Melihat mereka itu Hon Song dan Hei Hei saling pandang, dan Hei Hei tersenyum Keduanya sudah mengenal baik para pendeta lama yang sejak mereka masih kecil berusaha untuk menemukan dan menculik Sintong Yaitu Pek Hon Siong Tak salah lagi, pikir mereka, munculnya tiga orang pendeta lama itu tentu ada hubungannya dengan urusan lama itu Maka keduanya siap siaga dan waspada Mereka memperhatikan tiga orang pendeta lama itu Seperti pada umumnya, tiga orang pendeta lama itu pun bertubuh jangkung Orang pertama tinggi besar seperti raksasa, dengan kaki tangan yang kokoh kuat, sepasang matanya bundar dan amat tajam Mukanya membayangkan kekuatan dan keberingasan, dan memikul sebatang tongkat panjang yang dipasangi kelenengan perak kecil yang mengeluarkan bunyi nyaring Kalau dia bergerak, dan di ujung lain dari tongkatnya, tergantung sebuah buntalan yang cukup besar Raksasa berkulit hitam ini agaknya menjadi pimpinan walaupun usianya sebaya dengan dua orang temannya, yaitu kurang lebih 60 tahun Lama yang kedua berkulit putih, tubuhnya tinggi kurus dan matanya seperti terpejam selalu saking es ipitnya dan dia tidak kelihatan membawa senjata apapun Akan tetapi kalau orang melihat ke arah pinggangnya, orang itu akan merasa ngeri melihat betapa sabuk di pinggang orang tinggi kurus ini adalah seekor ular hidup Ada pun pendeta yang ketiga juga bertubuh jangkung, namun agak bongkok sehingga dia seperti seekor ronta Kulitnya kuning dan wajahnya kekanak-kanakan, kecil mengkerut Di punggungnya tergantung sepasang cakar harimau yang sudah diberi gagang, sepanjang pedang Au Pangcu atau sekarang lebih tepat disebut namanya saja, yaitu Au Lok Kahi Karena dia tidak menjadi ketua lagi mengingat betapa semua anak buahnya telah tewas Tinggal dia dan puterinya seorang, segera maju menyambut tiga orang pendeta itu Dia sendiri merasa heran melihat munculnya tiga orang pendeta Akan tetapi karena yang menyelenggarakan pemakaman untuk tiga orang muridnya adalah dia Maka dia merasa sebagai tuan rumah dan menyambut tiga orang huasyu itu dengan sikap ramah-ramah dan sopan Selamat datang, Samuel Osuhu, tiga bapak guru Kami sedang melakukan pemakaman dan semelahyangan untuk tiga orang murid kami yang tewas di tangan gerombolan penjahat Tidak tahu apakah keperluan Samui, kalian bertiga, datang berkunjung ke tempat pemakaman ini Semoga yang benar selalu mendapat perlindungan dan berkah Pin Cheng, saya, bertiga sengaja datang untuk memberi hadiah penghibur bagi kalian yang berduka Juga untuk menyembahyangkan agar arwah ketiga orang ini mendapatkan tempat yang damai abadi Nah, sekarang terimalah hadiah penghibur yang kami bawa ini berbareng dengan habisnya Nah, ucapan itu, pendeta lama yang bertubuh raksasa bermata lebar itu menggerakkan tongkatnya Dan buntalan itu pun nilai yang turun ke depan kaki owok kahi Buntalan itu begitu jatuh ke tanah lalu terlepas dan terbuka Dan semua orang memandang ngeri melihat bahwa isi buntalan adalah tiga buah kepala orang yang masih segar Leher yang buntung itu masih berdarah Agaknya baru saja tiga buah kepala itu dipenggal dari tubuhnya Ohaha, owok kahi terhuyung mundur dengan matel, terbelalak dan muka pucat Hei hei dan honseng yang sudah siap siaga telah berloncatan ke depan Sekali lihat saja mereka berdua mengenal tiga buah kepala itu Ini kepala para tosupet, liankawah liesihir itu seru hei hei Pendeta lama yang tinggi besar itu tertawa Dan dua orang temannya berdiri seperti patung, hanya menonton Haha, benar sekali, orang muda Bukankah mereka ini yang menyusahkan kalian? Eh, orang muda yang baik, apakah engkau yang bernama Pek Han Siong sebelum hei hei menjawab Han Siong yang sudah mempunyai dugaan buruk terhadap semua pendeta lama Segera menjawab, akulah yang bernama Pek Han Siong Tidak tahu, Samuel La Suhu mempunyai keperluan apakah dengan aku tiga orang pendeta lama itu memandang kepada Han Siong dengan penuh selidik Kemudian, melihat sinar mat mencorong pemuda itu yang agaknya seperti penuh tantangan Pendeta lama yang tinggi besar itu lalu berkata ramah Bagus, setelah setian lamanya kami mencari, kebetulan bertemu di sini Saudara sekalian, dari juga engkau Pek Han Siong Ketahuilah bahwa kedatangan kami ini mempunyai ikhtikat baik Buktinya, kami telah membunuh tiga orang Tosu yang telah mengacau di sini dan menimbulkan banyak korban terus terang saja Kami senang bertemu dengan Pek Han Siong dan kami ingin membicarakan suatu hal yang amat penting Akan tetapi sebelum itu, biarlah kami akan membuat sembahyangan dulu agar roh ketiga orang yang mati ini akan mendapat tempat yang tenang abadi Setelah berkata demikian, pendeta lama yang agak bongkok mengeluarkan alat sembahyang dari saku jubahnya yang lebar, dupa dan tempat dupa gantung, dan sebagainya Kemudian, disaksikan oleh semua orang, tiga orang pendeta lama itu melakukan sembahyang dengan upacara yang aneh bagi mereka yang menyaksikan Karena upacara sembahyang untuk kematian yang dilakukan para pendeta lama ini amat berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh para huasyu Mereka mengelilingi tiga buah makam itu, mengucapkan doa dan mantram dengan nada dan lagu yang asing Bagaimanapun juga, Allah KHI merasa bersyukur dan berterima kasih kepada tiga orang pendeta itu Setelah tiga orang pendeta lama itu menyelesaikan upacara sembahyang mereka lalu menghampiri Pak Hans Yong dan Hei Hei yang sejak tadi menonton upacara itu dengan penuh perhatian Hati-hatilah, Hans Yong Aku merasa curiga kepada mereka Kurasa mereka datang karena engkau, dan ada hubungannya dengan dirimu sebagai simtong Hans Yong setuju dengan pendapat Hei Hei itu dan sejak tadi dia memang sudah merasa curiga dan sejap siaga Kini, pendeta yang bertubuh raksasa itu berkata sambil memberi hormat kepadanya Saudara muda Pak Hans Yong, kami bertiga mohon agar engkau suka menerima kami yang ingin bicara dengan engkau tanpa kehadiran orang lain, untuk urusan yang teramat penting Hei Hei dan Hans Yong saling pandang, kemudian Hans Yong menjawab Aku tidak berkeberatan untuk bicara dengan Sam Willow Suhau, akan tetapi aku lebih dulu ingin tahu siapa sebenarnya Sam Willow ini Hans Yong yang cerdik agaknya cukup berhati-hati sehingga dia lebih dulu ingin agar Hei Hei juga mendengar siapa adanya mereka sebelum dia mengadakan pembicaraan sendirian saja bersama tiga orang pendeta asing itu Mendengar ini, tiga orang pendeta itu juga saling pandang, kemudian orang pertama yang tinggi besar itu menjawab Ketahuilah, saudara muda Pak, kami adalah tiga orang pendeta dari Teibet Nama Pin Cheng, aku, adalah Gunga Lama, Pin Cheng bernama Jang Haulama, kata pendeta tinggi kurus yang matanya amat sipit dan bersabuk ular hidup Dan Pin Cheng bernama Pak Lo Alama, kata pendeta bongkok yang di punggungnya membawa senjata sepasang cakar harimau Dari namanya saja dapat diketahui bahwa yang dua orang pertama adalah orang-orang Tibet asli, sedangkan orang ketiga adalah peranakan Tibetan Ongok Kahi yang merupakan seorang berpengalaman, diam-diam juga merasa curiga melihat tiga orang pendeta Tibet begitu datang lalu ingin bicara dengan Pak Han Siung Maka, dia pun mendahului mereka, setelah mereka memperkenalkan diri, dia maju dan memberi hormat Semwi Losuhau, kami berterima kasih sekali kepada Semwi dan untuk memperlihatkan rasa terima kasih kami Kami mengundang Semwi untuk menjadi tamu kami dan disanalah Semwi dapat bicara dengan leluasa tanpa terganggu dengan Pek Tai Hiap Mari, silakan, Semwi Losuhu, Pek Tai Hiap dan Teng Tai Hiap, diam-diam dua orang pendekar muda itu bersyukur akan sikap hati-hati dari bekas ketua Pek Tiaw Pang itu Tiga orang pendeta itu tertegun, akan tetapi setelah saling pandang, mereka mengangguk dan tanpa banyak cakap mereka semua lalu bubaran, meninggalkan kuburan untuk kembali ke rumah masing-masing Tiga orang pendeta itu ikut bersama Ongok Kahi dan Ong Cigoat, juga Han Siung dan Hei Hei berjalan mengikuti mereka, dan mereka berdua berjalan paling belakang Hei Hei, ku rasa mereka tidak berniat buruk walaupun aku akan berhati-hati sekali menghadapi mereka Engkau jangan lupa tugasmu tugas? Ah, Nona Ong Maksudmu Jangan khawatir Kita membagi tugas, engkau bicara dengan tiga orang pendeta lama itu dan aku bicara dengan Ong Cigoat Hei Hei, tugasku lebih menyenangkan, berdekatan dan bercakap-cakap dengan gadis cantik manis, sedangkan engkau, hei hei dasar matukeran jangkau Han Siung mengomelakan tetapi hei hei hanya tertawa saja, walaupun di dalam hatinya, dia harus mengakui bahwa tugasnya jauh lebih berat Dia harus menyampaikan kenyataan yang amat tidak menyenangkan bagi Cigoat, dan dia harus mencari akal yang jitu agar gadis itu dapat menerima berita yang disampaikannya dengan tabah Cigoat, aku ingin bicara denganmu, bolehkah gadis itu terkejut? Ia sedang termenung seorang diri di kebon belakang rumah barunya, rumah yang merupakan peninggalan dari Suhengnya, yaitu Mendiang Tioki Ia sedang termenung dan terkenang akan percakapannya dengan hei hei yang pandai merayu, kemudian terkenang akan ucapan pemuda itu yang di depan Han Siung secara terus terang mengatakan keyakinannya bahwa ia mencinta Han Siung Betapa malu rasa hatinya ketika itu, akan tetapi diam-diam ia pun bersyukur bahwa hei hei telah mengetahui akan isi hatinya dan mewakilinya menyampaikan hal itu kepada Han Siung Kini ia tinggal menanti bagaimana reaksi dari Han Siung setelah mendengar bahwa ia mencintanya Diam-diam ia merasa berterima kasih kepada hei hei yang perayu akan tetapi tidak kurang ajar itu Ketika ada suara memanggilnya, ia tersentak kaget dan menoleh Kiranya hei hei yang memanggilnya Kedua pipinya menjadi kemerahan, apalagi mendengar betapa pemuda ini menyebut namanya begitu saja, padahal biasanya menyebutnya Nona Ah, kiranya Teng Tai Hiap, katanya sambil bangkit berdiri dari atas bangku yang didudukinya tadi Hei hei tersenyum dan agaknya dia pandai membaca hati orang dengan melihat sikapnya Jangan kaget kalau aku menyebut namamu begitu saja, Cigoat Setelah kita menjadi kenalan dan sahabat baik, rasanya janggal kalau aku harus menyebutmu Nona Apalagi engkau menyebut Tai Hiap kepada aku, sebut saja to aku, kakak Bukankah engkau juga menyebut begitu kepada Hansiong kedua pipi itu semakin merah sehingga nampak menggairahkan seperti buah tomat Manisnya melebihi, madu Baiklah, to aku Ep tentu saja boleh bicara dengan aku Silakan duduk Bangku itu terlalu pendek Kalau dia harus duduk di situ bersama Cigoat, tentu mereka harus duduk berdempetan Tentu akan senang sekali duduk begitu dekat, akan tetapi Hei hei maklum bahwa tentu gadis itu yang akan merasa risih dan rikuh Maka dia pun duduk saja di atas batu depan bangku itu, dalam jarak 2-3 meter Kau duduklah, Cigoat Aku ingin mengobrol denganmu karena sahabatku Hansiong lebih senang mengobrol dengan tiga orang pendekta lama itu daripada dengan aku atau engkau Cigoat Mengerutkan alisnya dan memandang kepada Hei hei dengan sinar matu jelas membayangkan kekhawatiran Teng tai hiap, eh, to aku Siapakah sebenarnya tiga orang pendekta itu dan apakah maksud mereka hendak menemui dan bicara dengan pek, to aku? Kemunculan mereka yang tiba-tiba sungguh mencurigakan sikap gadis ini yang mengkhawatirkan keadaan Hansiong menambah jelas bagi Hei hei bahwa gadis ini memang telah jatuh cinta kepada anak ajaib itu Dia tidak pernah dapat melupakan bahwa pek Hansiong adalah sintong, anak ajaib Yang menurut pendapat para pendekta lama di Tibet, anak ajaib adalah seorang anak yang sudah ditakdirkan dan dipilih menjadi seorang dalai lama Jangan khawatir, Cigoat Apapun yang menjadi maksud mereka, tiga orang pendekta lama itu tidak akan mampu mencelakai Hansiong Selain dia sendiri memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, masih ada aku di sini yang selalu siap untuk membantunya Andai kata dia terancam bahaya, jelas nampak betapa wajah yang tadinya diliputi kekhawatiran itu kini berseri tanda bahwa hatinya lega Oh, terima kasih, tai hiap, eh, to aku, sudahlah, Cigoat, jangan kita membicarakan orang lain Aku mengajak engkau mengobrol tentang diri kita sendiri, tidak membicarakan orang lain, kini Cigoat dapat tersenyum Ia sudah mulai mengenal watak pendekar yang ganteng ini Watak yang perayu, metuk keranjang akan tetapi tetap sopan dan tidak kurang ajar walaupun agak berani Pemuda seperti ini tidak cocok kalau ditanggapi dengan serius, sebaiknya ia bersikap ramah dan main-main pula Teng to aku, engkau ingin bicara tentang apakah tentang cinta sepasang metu itu terbelalak dan hei-hei terpesona Gadis ini memang sudah cantik, dengan wajahnya yang putih mulus dan bulat seperti bulan purnama dan senyumnya yang memikat Akan tetapi begitu sepasang metu itu terbelalak, muncul sepasang bintang yang amat indahnya Apa, apa maksudmu gadis itu bertanya dengan suara lirih dan muka berubah merah seketika Hei-hei tertawa Hihi, adik cigoat yang manis, kenapa engkau begitu tersipu dan terkejut mendengar kata cinta Apa sih salahnya orang muda bicara tentang cinta, engkau sudah cukup dewasa, dan aku pun bukan anak-anak Tidak ada salahnya kalau orang-orang muda seperti kita bicara tentang cinta Tapi, tapi, apa maksudmu senyum hei-hei semakin melebar Dia tahu mengapa gadis itu tersipu Tentu disangkanya bahwa dia akan menyatakan cinta kepada gadis itu Ah, betapa mudahnya mengaku cinta kepada gadis-gadis muda cantik, apalagi yang seperti cigoat ini Akan tetapi, pengakuan cintanya akan merupakan kebohongan besar kalau hal itu dia lakukan Tidak, dia belum pernah jatuh cinta walaupun entah sudah berapa puluh kali dia tertarik dan suka sekali kepada gadis cantik jelita Bahkan setiap orang gadis selalu menarik hatinya, menimbulkan rasa suka Akan tetapi jatuh cinta Dia ingin bebas, tidak terikat cinta dengan seorang wanita tertentu Enak bebas, sehingga dia akan bebas pula mengagumi kecantikan setiap orang wanita yang dijumpainya Tanpa merasa bahwa dia mengkhianati cintanya terhadap wanita tertentu itu Jangan khawatir, adik manis Aku tidak bermaksud yang bukan-bukan, hanya aku ingin bicara tentang cinta itu sendiri denganmu Mengingat bahwa engkau adalah seorang wanita yang tentu berbeda pandanganmu tentang cinta Dibandingkan pendapat seorang pria seperti aku, aku masih tidak mengerti, toh aku Akan tetapi bicaralah, dan aku akan mencoba untuk mengerti apa yang kau maksudkan Kata gadis itu tabah karena ia pun yakin bahwa pendekar ini tidak akan bicara yang bukan-bukan Pendekar ini sendiri yang pernah menyatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Pekhan Siong Maka tidak mungkin kalau kini dia akan begitu tega untuk menyatakan cinta kepadanya Begini, Cigoat, terus terang saja, sampai berusia 22 atau 3 tahun sekarang ini Aku belum pernah merasakan jatuh cinta Aku tidak tahu apa cinta itu dan bagaimana rasanya orang jatuh cinta Tentu saja aku hanya dapat mengirakan saja yang belum tentu benar Sekarang aku ingin mendengar dari mulut seorang wanita Bagaimana sesungguhnya rasanya orang jatuh cinta Cigoat tersenyum Pemuda ini memang aneh luar biasa Mengajak ia berbincang-bincang tentang cinta, bukan untuk mengaku cinta Ia sendiri pun baru sekali jatuh cinta yaitu sekarang ini jatuh cinta kepada Pekhan Siong Dan ia lalu mengenangkan segala perasaan yang dirasakannya selama ia jatuh cinta ini Ia ingin jujur kepada Hei Hei yang ketika mengajukan pertanyaan itu kelihatan demikian sungguh-sungguh, tidak berkelakar lagi Rasanya jatuh cinta Hmm, aku sendiri pun tidak yakin apakah pendapatku ini benar, Koko Akan tetapi, agaknya orang yang jatuh cinta itu selalu terkenang kepada orang yang dicintanya Kalau siang jadi kenangan, kalau malam jadi impian Ingin selalu dekat, ingin selalu bersamanya, ingin melihat dia berbahagia, ingin memiliki dan dimiliki selamanya, ingin, ah, hanya itulah yang ku ketahui, Hei Hei memandang dan ada rasa iba di dalam hatinya Gadis ini jelas telah jatuh cinta kepada Han Siong, maka dapat mengatakan itu semua dan ketika mengatakan perasaan cinta itu, matanya melamun kosong dan jelas bahwa pada saat bicara perasaannya juga ikut bicara Kasihan, gadis ini menjatuhkan benih cinta di atas tanah yang sudah ada tanamannya, sehingga benih itu akan sia-sia dan tidak dapat tumbuh Ah, bagus sekali! Hampir tidak ada bedanya dengan yang kubayangkan, Goat Moi, adik Goat Aku setuju sekali dan agaknya memang demikianlah perasaan hati orang yang sedang jatuh cinta Sekarang aku ingin sekali tahu bagaimana pendapatmu, seorang wanita, terhadap keadaan seorang pria yang gagal dalam cintanya, gagal dalam cintanya? Apa yang kau maksudkan, tahu aku begini, adikku Ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis, jatuh cinta setengah mati Akan tetapi kemudian dia mendapat kenyataan bahwa gadis yang dicintanya mati-matian itu ternyata telah mencinta seorang pemuda lain Cintanya hanya bertepuk tangan sebelah Lalu menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan oleh pemuda yang gagal dalam cintanya itu? Apakah dia harus bunuh diri di depan gadis itu? Ataukah dia harus membunuh kekasih gadis yang dicintanya itu? Gadis itu mengerutkan alisnya dan sinar matanya berkilat seperti orang marah Tanda bahwa ia sama sekali tidak setuju dengan pendapat itu Ih, kenapa harus membunuh diri atau membunuh kekasih gadis itu? Itu adalah perbuatan yang bodoh dan jahat Jawabnya hampir berteriak Hei-hei menyembunyikan senyum dari mulut dan matanya Dia memandang dengan sikap penasaran Loh, kenapa bodoh dan jahat, goat boy? Bukankah pemuda itu menjadi sakit hati karena cintanya ditolak Dan gadis itu memilih pemuda lain hati boleh sakit Akah tetapi pikiran harus tetap waras? Mana ada cinta yang dipaksakan oleh setihak Kalau pihak lawan tidak menyebutnya? Cinta harus timbul dalam hati kedua pihak Baru jadi Kalau gadis itu menolak cintanya karena telah mencinta pemuda lain Maka gadis itu tidak bersalah dan tidak bersalah pula kekasihnya Mengapa harus dibunuh? Dan pemuda yang putus cinta lalu membunuh diri adalah seorang yang bodoh dan totol Di dunia ini masih banyak sekali terdapat gadis-gadis yang mungkin lebih cantik daripada yang dicintanya Yang siap untuk menyambut cintanya itu Eh, to'ako, apakah, apakah engkau pemuda itu? Maafkan aku Hei hei tertawa dan dari suara ketawanya saja Taulah cigoak bahwa bukan hei hei pemuda itu Maka hatinya terasa lega Syukurlah kalau bukan engkau Teng to'ako sambungnya Kita hanya ngobrol saja tentang cinta dan liku-likunya Tidak menyinggung seseorang Pendapatmu tadi memang tepat dan agaknya cocok sekali dengan pendapatku sendiri Teng to'ako Bagaimanapun juga, aku merasa kasihan sekali kepadanya Aku tahu siapa yang kau maksudkan dan aku merasa kasihan sekali Sungguh luar biasa sekali Bagaimana ada seorang gadis yang dapat menolak seorang seperti dia untuk menjadi suaminya Ah, betapa dia mencinta gadis itu Akan tetapi gadis bodoh itu menolak cintanya Apakah ia telah mencintai orang lain melihat gadis itu seperti bicara kepada dirinya sendiri Hei hei mengerutkan alisnya dan memandang dengan penuh perhatian Hei hei, goat moi, apa yang kau bicarakan itu? Siapa yang kau maksudkan dengan pemuda itu? Uaih, engkau masih pura-pura tidak tahu, to'ako Sebagai seorang sahabat baiknya, engkau tentu sudah tahu bahwa yang kau maksudkan adalah to'ako pekhan siong Tunangannya itu menolak untuk menjadi istrinya Tentu saja hei hei tidak tahu akan hal ini Akan tetapi dengan cerdik dia mengangguk Ah, benar, tentu saja aku tahu akan hal itu Hanya tak ku sangka bahwa dia sudah bercerita tentang hal itu kepadamu Maka aku tadi tidak menyangka bahwa engkau maksudkan dia Sekarang sebaiknya kita tidak membicarakan orang lain dan kita melanjutkan obrolan kita tentang cinta Gadis itu tersenyum Bicaralah, to'ako Agaknya engkau memang seorang yang memperhatikan tentang cinta Tentu saja, adik manis Apa artinya hidup tanpa cinta? Dan kalau kita pikir secara mendalam Tanpa adanya cinta Engkau dan aku tidak akan terlahir di dunia ini Hei hei tertawa Dan biarpun mukanya berubah merah mendengar ucapan yang penuh arti itu Mau tidak mau cigoat juga tertawa Persoalan cinta apa lagi yang akan kau kemukakan To'ako ia mulai tertarik oleh percakapan tentang cinta ini Hal yang tentu saja amat menjadi perhatiannya karena ia sendiri pun sedang dilanda cinta Masih persoalan yang tadi, akan tetapi peranannya dibalik Sekarang seorang wanita yang jatuh cinta kepada seorang pria Akan tetapi ternyata bahwa pria itu tidak dapat menerima cintanya Atau menolak cintanya karena pria itu telah mempunyai pilihan hati Telah mencinta seorang gadis lain Nah, kalau demikian keadaannya Lalu apa yang harus dilakukan gadis itu? Sejenak gadis itu memandang wajah hei hei Dan pemuda ini pun balas memandang Dua pasang metu saling memandang dan hei hei melihat betapa sinar metu itu meredup Wajah itu memucat dan betapa bola metu yang bening itu menjadi basah Biarpun mulut gadis itu masih tersenyum Namun senyum itu membuat dia merasa jantungnya disayat Membuat dia ingin mirangkul dan menghiburnya Karena dia tahu bahwa gadis itu telah mengerti Bahwa gadis itu merasa betapa hatinya ditusuk-tusuk Suaranya gemetar dan metu itu menunduk Bibir itu menggigil ketika akhirnya ia berkata Tentu aku, tolonglah, tolong engkau saja yang mengatakan Apa yang harus dilakukan gadis itu dalam keadaan seperti itu? Bunuh diri Atau mencukur gundul rambutnya Menjadi nikau, pendeta wanita Katakanlah, to aku, dan aku akan mempertimbangkannya Bunuh diri Menjadi nikau? Hanya gadis tolol dan bodoh yang akan melakukan hal itu Goat Moi Seperti kau katakan tadi Cinta tidak mungkin hanya bertepuk sebelah tangan Cinta tidak mungkin dapat dipaksakan Kalau memang pemuda itu tidak dapat membalas cintanya Karenanya telah mencinta gadis lain Berarti ia tidak berjodoh dengan pemuda itu Dali ia tidak perlu terlalu berduka atau putus asa Dunia bukan sebesar buah apel Di dunia ini masih ada jutaan pemuda yang mungkin lebih segala galanya Daripada pemuda yang tak dapat membalas cintanya itu Gadis itu harus dapat melupakan pemuda itu Hidup bebas dan mencertawakan saja kegagalan cintanya Menganggapnya sebagai suatu pengalaman hidup Habis perkara akan tetapi Hei Hei melihat betapa gadis itu menahan-nahan air matanya Betapa bibir itu gemetar dan suara itu Sukar sekali keluarnya seolah Lehernya tercekik ketika Ciguak bertanya Toako, apakah dia masih mencinta gadis yang telah menolaknya itu? Sepasang matu itu kini seperti matu kelinci yang ketakutan Seperti matu yang penuh harap akan pertolongan Dan air yang tadi menggenang di pelupuk mata Kini mulai menetes turun Dua butir seperti mutiara perlahan menuruni kedua pipel yang agak pucat itu Terima kasih telah menonton